...kenapa seluruhannya seharusnya dengan ekonomi pimpin sungai kabir oleh karena hidup dan bidra penjara selama 6 tahun. Dan rendah sejumlah 300 juta rupiah. Dengan kebetulan, apabila jilat tersebut tidak dibayar, diganti dengan jilat tersebut dengan selama 6 bulan. Mantan kabir tata lingkungan hidup Bandar Lampung, Haris Fadilah dijatuhi fonis selama 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kamis 21 September 2023. Fonis terdakwa korupsi retribusi sampah Bandar Lampung tahun anggaran 2019 hingga 2021, lebih tinggi 6 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, yang sebelumnya menuntut hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Ketua Majelis Hakim Lingga Setiawan menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal-pasal 2 ayat, 1, yungto pasal 18 ayat, 1, Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain hukuman 4 tahun penjara, Haris Fadilah juga dikenakan denda sebesar 200 juta rupiah. Apabila tidak bisa membayar, maka diganti dengan kurungan 4 bulan penjara. Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 416 juta rupiah dan dikurangi yang sudah dikembalikan sebesar 76 juta rupiah, sehingga kurang 340 juta rupiah. Atas putusan tersebut, baik terdakwa maupun JPU menyatakan pikir-pikir. Sebelumnya, Haris Fadilah dituntut JPU selama 3 tahun 6 bulan penjara dan pidana tambahan berupa denda sebesar 100 juta rupiah subsidi dari 6 bulan penjara. Selain itu, JPU menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 804 juta rupiah dikurangi yang sudah dipulangkan yakni sebesar 87 juta rupiah, sehingga pidana tambahan yang dibebankan tersebut sebesar 717 juta rupiah. Tim Liputan Rilis IDTV melaporkan